Tersingkirnya timnas U23 Korea Selatan dari Indonesia di bapak perempat final Piala Asia U23 2024 mendatangkan reaksi dari media negeri Gingseng, salah satunya dari Netsport. Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan 11-10 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit pada Kamis 25 April 2024 malam waktu lokal. Kegalahan Korea Selatan itu pun disikapi oleh media Korea Selatan Netsports dengan dua headline besar di laman mereka. Tentu saja, sosok pelatih Sinteyong jadi salah satu sorotan media tersebut. Pertama adalah artikel berjudul Kalah dari magi Sinteyong, Korea tereliminasi di perempat final gagal ke Paris. Dalam ulasannya, reporter mereka Park Soon-kyo menyoroti soal keputusan pelatih Hwang yang mengganti lima pemain. Park Soon-kyo juga menuliskan, mimpi sepak bola Korea melaju ke Olimpiade untuk kali ke-10 secara beruntun di blok oleh magi Sinteyong dan hilang seperti sebuah kelembung. Masih dari situs yang sama, reporter Kim Yong-il menulis artikel berjudul tragedi di Joha, Lee Yong-joon dan Hwang Sun-hung diusir wasit Korea, kalah dari Indonesia dalam adu penalti, gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir. Artikel tersebut juga menyebut bagaimana pelatih Hwang kalah pemikiran dari Sinteyong. Diketahui, adu penalti semalam antara Indonesia versus Korea Selatan memang berlangsung menegangkan dengan 11 pemain Garuda dan 10 pemain tersisa Korea Selatan menuntaskan tugasnya dengan hanya satu dari masing-masing tim yang gagal. Ronde penalti diulang kembali dari penendang pertama Dan Ermando berhasil menyelamatkan penalti Lee Kang-hee, sang eksekutor ke-10 Korea Selatan. Kata Ma'arhan lalu dengan eksekusi dinginnya mampu meloloskan Garuda Buda ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selamat menikmati.